Kulau pribadi berharap dan meminta kepada semua yang hadir dan khususan Zahir Mania mengingat yang lagi viral yang ada di Youtube soal kusidah-kusidah, ya nafsuti dan lain-lain itu katanya Habib Idin melarang terus ditambah lagi guru kita Habib Syekh juga melarang aslinya kita tidak melarang Habib Syekh itu tidak melarang membawa sair ya nafsuti karena itu kusidah karya dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kita tidak menyalahkan ngajak bareng-bareng orang-orang harus menyalahkan ngajak bareng-bareng agar menjaga majlis solawat ini tetap sakral model kayak itu kan dibikin perbandingan sama sebagian orang loh kalau gitu bagaimana loh itu kan tidak mengajak orang untuk berjoget yang dipermasalahkan bukan yang membawa bukan kusidahnya tapi gaya kukulan model ngono ini gak rakyat uang joketan kok itu yang viral ini yang ilik hadirat rahimah sebelum dilanjutkan kusidah berikutnya dan solawat nanti kita akhirnya dengan doa bersama-sama kura cuman menginformasikan bahwa Alhamdulillah dindingan tinggali majlis kita malam hari ini walaupun dihadiri ribuan ribuan ini Masya Allah pecinta solawat dari rumahnya ke sini butuh satu jam bunuh Pak Opom burang ngerti aku kau satu jam ini macet ya oh lewat mereka lewat neta macetnya tapi bukan macet yang gak bagus macet karena kebaikan macetnya karena umat Nabi Muhammad malam hari ini berkumpul guna apa memperbanyak solawat serta salam pada Nabi Muhammad ini namanya macet yang membawa berkah macet yang berkah kenapa saya bilang apa bilang-bilang begitu jendengan tinggali malam hari ini ribuan yang datang jendengali Pak Polisi Pak Kapolsek seanggota ini santai kabih oke Pak Dan Ramil tentara lungguhnya gini walaupun ribuan begini beliau semua tenang terus pokoknya ingin ikuti acara orang weti insya Allah dijamin pengajian ini gak ada yang tawuran gak ada yang bikin ruwet gak ada yang bikin ribut kenapa karena semuanya berada di rahmatnya Allah dan mahabbahnya Nabi Muhammad s.a.w. dengan itu kulau pribadi berharap dan meminta kepada semua yang hadir dan khususan Zahir Mania mengingat yang lagi viral yang ada di Youtube soal kusidah-kusidah ya nafsuti dan lain-lain itu katanya habibidin melarang terus ditambah lagi guru kita habib seh juga melarang aslinya kita tidak melarang habib seh itu tidak melarang membawa sa'ir ya nafsuti karena itu khusidah karya dari sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki khusidah itu aslinya cuman beliau itu menghimbau begini ingin bareng-bareng joko majlis solawat yang ada di bumi Nusantara ini agar tetap modele ya model solawatan kita jadi ini pengajian solawatan yang digagas oleh para ulama-ulama kita para habaib para kuyayu semuanya apa majlis dangdut ini yang mimpin habib bidin apa cak sidik sidik munata biar ada bedanya kita kita gak melarang dangdutan kita gak melarang musik cuman begini kalau namanya majlis solawat ya dipertahankan bagaimana caranya warnanya solawatan warnanya majlisnya Nabi Muhammad agar tidak tercampur dengan dengan yang model lain model kayak itu kan dibikin perbandingan sama sebagian orang loh kalau gitu bagaimana loh itu kan tidak mengajak orang untuk berjoget yang dipermasalahkan bukan yang membawa bukan konsidahnya tapi gaya pukulan model ini gak jogetan kok yang viral ini ini neng tiktok itu sebenarnya kita tidak menyalahkan ngajak bareng-bareng orang orang yang nyalahkan ngajak bareng-bareng agar menjaga majlis solawat ini tetap sakral tetap ada haibahnya tetap ada wibawahnya tetap terhormat tetap mulia agar supaya apa agar orang yang datang di majlis solawat itu betul-betul pulang dari majlis solawat dapat berkah dari Rasulullah jadi jenangan kalau mau komen di tiktok mau komen di youtube itu pakai ini pakai pandangan yang luas terutama pakai ahlak yang baik saya itu miris saya itu miris saya itu kadang kalau di rumah kalau santai-santai saya buka youtube saya buka tiktok itu kadang komen-komennya banyak yang gak berakhlak ngata-ngatai habib ngata-ngatai kiai ngata-ngatai pemimpin majlis solawat kalau anda gak suka dengan aturan az-zahir gak usah datang di az-zahir gitu aja gampang kalau habib bidin gak mau bawa ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti aku rak gelam terus sampian nyalahkan saya lho ini majlis emang masalah buat lo gitu aja setuju ya gak usah nyalahkan saya wah itu habib bidin sok habib bidin nurahnya keras lho ini majlis saya membuat majlis ini dari nol sampai besar seperti ini butuh perjuangan butuh biaya besar saya ninggal anak istri tiap hari saya ninggal rumah tiap hari demi siapa demi zahir mana jadi kalau az-zahir punya aturan seperti itu anda jangan ikut-ikut dalam rumah tangga az-zahir kalau anda makin-inkan gaya seperti itu datang aja di majlis yang diperbolehkan joget-joget beres rampung gak ada masalah khusus di majlis az-zahir khusus di majlis habib bidin punya aturan seperti ini lanang weto pisah gak boleh ada jogetan gak boleh ada yang semrawut kenapa karena saya yakin setiap kita hadir di majlis seperti ini setiap kita baca kita semua malam hari ini insyaallah dipandang oleh rasulullah malam hari ini semuanya malam hari ini namanya satu persatu disebutkan di hadapan nabi muhammad jadi gak usah jadi gak usah ribet gak usah nyalakan habib sana gak usah nyalakan kiai sini gak usah nyalakan gus itu gak usah nyalakan gini apalagi membanding-bandingkan majlis gak usah anda gak suka dengan aturan az-zahir orang satuk rampung anda gak suka dengan aturan majlis ini gak usah datang orang popo karena apa karena yang butuh solawat bukan nabi nabi muhammad orang butuh solawat anda yang butuh nabi muhammad anda yang butuh baca solawat karena yang mau solawat yang ingin untuk batin nabi muhammad tidak akan menurunkan derajatnya nabi nabi turung lahir itu nabi muhammad tapi kenapa kita suruh baca solawat tiap hari agar kita mendapat berkah dari solawat yang kita baca sebagaimana dikatakan yang mau solawat sepindah setino satu kali anda baca solawat maka dibalas 10 rohmatnya Allah baca solawat 10 kali dibalas 100 rohmatnya Allah jadi saya bati saya boco solawat jadi jangan pernah ngimpi ini akurat solawat nabi muhammad derajatimu dunyora karena Allah dan seluruh malaikatnya setiap saat setiap hari setiap waktu sudah bersolawat pada nabi muhammad jadi saya menghimbau ayo santun dalam bermedia sosial mau di tiktok mau di instagram jangan menyalahkan jangan menyalahkan anda tidak cocok tidak bisa didatangi tidak bisa di komen sudah semua majlis punya aturan di indonesia banyak majlis solawat ada majlis az-zahir ada majlis nurul mustafa ada majlis rasulullah ada ahbabul mustafa mereka-mereka semua tahu mana yang terbaik untuk umat mereka-mereka beliau-beliau tahu mana yang harus disajikan untuk umat yang bagus mana yang tidak untuk umat mana yang tidak bagus untuk disajikan oleh umat itu saja setuju ke setuju jadi ayo hati-hati karena apa karena jendengan naik jawab itu ada tanggung jawabnya nanti di akhirat jendengan mau naik ke tiang mereka jendengan gini itu nanti dipintai tanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau ini nyampaikan begini bukan membelas sana membelas ini bukan demi kecintaan saya terhadap zahir mania mudah-mudahan zahir mania ini semua diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat sebagaimana doanya Habib Lutfi ya Allah saya berharap semua muridku lepuk ke surga yang terakhir ini ku tunggu Habib Lutfi ya Allah mudah-mudahan kita semua masuk dalam doanya Habib Lutfi kita semua dimasukkan surga yang terdepan dulu bersama dengan rombongan umat nabi yang lain nanti disusul oleh para guru-guru kita tujuannya apa guru-guru ini jendengan kalian ngawasi kita dulu sebagaimana tadi disampaikan oleh kisah binurah bahwa Rasulullah nanti akan berada di sebelah kanannya sirotul mustaqim di pojok sebelah kanan bukan apa memantau ini ngali jendengan kalian ini orang yang ngarep tibu cekal lakarokan jeng itu apa itulah tujuan majlis solawat supaya apa jendengan kalian semakin cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. sekali lagi gak cocok gak usah didatangi udah rampung emang gue cowok apaan mas Zahir selamanya tekan kiamat di aturannya kok ingin nih pasal dirubah-rubah paten aturannya begini ikut aturan Zainal Abidina Segaf dan aturannya Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya setuju ya ya sekali lagi gitulah titip-titip dengan sangat karena saya itu termasuk Habib Gaul kalau mainan TikTok tiktok ngawasi sambian-sambian tak jelok ini yang terkonek azir yang joget-joget ini tak paranium tak ajar joget yang benar maksudnya orang tak larang gimana goyangannya boleh boleh gak boleh kanan-kiri kayak kayak orang miritan tidak 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 kayak viral tiktok itu aku aku melas bapak yang sebelah itu tanda cangan waduh medan salah beton beton enggak enggak salah enggak salah cuman diperbaiki lebih baik lagi ya setuju ya diperbaiki